Inilah video amatir warga memperlihatkan jenazah yang keluar akibat terdampak abrasi di tempat pemakaman umum di Pulau Panjang, Nagare, Air Bangis, Kematan Sungai Bermas, Kabupaten Pasaman Barat. Abrasi ini terjadi pada Jumat kemarin, yang menyebabkan sekitar 50 makam RM tergerus dan runtuh. Warga setempat juga sudah melakukan evakuasi dan memindahkan jenazah ke tempat yang aman. Salah seorang warga Pulau Panjang, Asmar Habibi, mengatakan abrasi di tempat pemakaman di Pulau Panjang itu sudah berlangsung lama. Namun yang terparah sejak satu tahun terakhir. Bahkan abrasi sudah berusak puluhan kuburan di lokasi ini. Pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, terjadi ombak dan badai yang besar menghantam daripada pantai pesisir Pulau Panjang, mempunyai juga beberapa pantai di Kabupaten Pasaman Barat. Dan ini memang terjadi beberapa hari kebelakangan karena cuaca yang cukup ekstrim. Lalu kenapa terbongkar kuburan tersebut? Karena kuburan ini sejak dari dahulunya memang sudah di tepi pantai. Cuma lumayan jauh. Karena abrasi yang begitu amat sangat cepat, karena ombak besar, oleh karenanya ombak ini mengikis daripada tanah-tanah yang berada di kuburan mengakibatkan abrasi, sehingga beberapa kuburan itu terbongkar, keluar, dan mayat-mayatnya terpaksa dievakuasi. Sementara itu, Sekretaris BPPD Pasaman Barat mengatakan, BPPD akan melakukan peninjauan ke lokasi dan akan melakukan kajian untuk penanganan abrasi di lokasi tersebut. Disampaikan juga abrasi di Pulau Panjang belum ada yang mengancam perumahan warga. Namun BPPD tetap menghimbau agar masyarakat setempat untuk tetap waspada dan tidak melakukan pembangunan rumah terlalu dekat dengan tepi pantai. Siang baru dipindahkan Jadi, kami Betul WD yang berada di daerah ini rencana kebesok akan melaksanakan survei lokasi terkait dengan terjadinya jugaan bersih pantai di daerah Pulau Panjang dan nanti apa hasilnya kita akan menjalankan dengan pimpinan terkait dengan intervensi Bagaimana solusinya apa-apa saja dinas-dinas terkait yang akan intervensi Apakah di lokasi ini ada yang mengancam pemungkiman warga juga, Pak? Ya Jadi, dari informasi kami sementara bahwasannya lokasi ini ada sekitar 200an meter dari pemungkiman Jadi mungkin ya untuk masa yang depan kita juga akan mengancam Cuma pada saat ini kami rasa kami masih aman Cuma yang bermasalah adalah lokasi pemungkaman warga Meski belum mengancam pemungkiman warga berharap pemecah ombak atau penahan ombak dapat dipasang di lokasi yang terdampak abrasi Supaya abrasi tidak semakin meluas dan mengancam makam lainnya Dari Kabupaten Pasaman Syiel Saputra Padang TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!